Yo, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing Channel yang membahas seputar Tracing Big Map dan Desain Grafis menggunakan Corel Raw Oke, di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang Bagaimana cara membuat mockup realistis Baju bagian depan berwarna hitam Yang dimana bajunya ini untuk kebutuhan display untuk on and show Jadi ini pembahasan sangat menarik lagi untuk teman-teman Yang membutuhkan mockup yang realistis Daripada penasaran, langsung saja simak videonya setelah yang satu ini Nah, sesuai tadi ya Kita sudah disampaikan di awal Bahwasannya kita akan membuat sebuah mockup Disini aku menggunakan dua buah software Dimana ada software Corel Raw dan satunya lagi adalah software Adobe Photoshop Nah, kita tunggu loadingnya sampai selesai Oke, setelah Photoshop dan Corelnya sudah terbuka Selanjutnya kita siapkan bahan Untuk tutorial kali ini mungkin tidak terlalu panjang ya Ada bahannya disini Nah, kita lihat Nanti untuk file ini aku juga bisa upload Di Dropbox dan linknya aku taruh di deskripsi Supaya teman-teman juga bisa menggunakan file yang sama Oke, selanjutnya pada bagian ini ada bahan ya Aku sudah punya bahan Nah, kita akan sedikit memberikan tutorial Cara menggunakan frame groom seperti ini Jadi, kalau misalkan di internet itu Kita carinya itu groom ya Nah, misalkan frame groom Nah, seperti ini Untuk mencari motif-motif seperti itu Oke, selanjutnya Aku disini sudah mau ada salah satu ya Ada satu Kemudian disini aku punya gambar spiderman Nah, cuma gambar si spiderman ini kelihatannya Apa Seperti biasa-biasa aja ya Seperti biasa-biasa aja Jadi, kita ingin edit si file spiderman ini menjadi lebih menarik Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini Pada bagian ini kita buat Nah, seperti ini Setelah itu Kita group ya Pada bagian foto spiderman ini Kita group Ambil segini Lalu enter Nah, selanjutnya Kita akan potong Dengan cara Nah, pada bagian ini kita seleksi Kemudian shift Dan Pilih pada bagian bitmap Sehingga keduanya terseleksi Kemudian pilih trim Nah, maka akun otomatis terpotong seperti ini Nah, kalau seperti ini kan Lebih menarik gitu ya Kita beri warna hitam tuh Kalau seperti ini bisa lebih menarik Oke, selanjutnya Kita Export ya Export yang tentunya Export menggunakan format png Kita beri nama disini Spiderman Satu ya Kita enter Selanjutnya tunggu sampai prosesnya selesai Oke, nah jika sudah seperti ini Kita pilih ok Nah, selanjutnya kita buka lagi Pada bagian photoshop kita disini Disini ada terlihat ya Desain kamu disini Aku sudah sengaja memberikan nama Supaya tidak Kebingungan ya Oke, double klik saja disini Dua kali klik Nah, akan muncul seperti ini Dan kita masukkan File tadi Yang kita sudah export ya File spiderman tadi Kedalam photoshopnya Seperti ini Nah, oke Setelah itu kita pilih Press ya Kita tekan ctrl T Untuk membuat Ukuran Seperti itu Nah, kita posisikan Setelah sudah Kita pilih Yes Nah, akan jadi seperti ini Mockopnya Sangat realistis Gitu ya Nah, disini pun Ada dua buah pilihan Pilihan warna kain putih Dan pilihan warna kain hitam Jika desainnya Warnanya terang Nah Kita pilih warna kain hitam Gitu ya Jika desainnya Warnanya gelap Kita pilih kain putih Seperti itu Dan untuk bagian ini Ini adalah bagian backgroundnya Nah Teman-teman bisa lihat Di sini Misalkan aku pengen Warna putih aja deh Nah, warna putih Nah, misalkan Kita pengen Desainnya ini Terlalu besar gitu Pengen dikecilin lagi Caranya gimana Yaudah double klik aja Di sini Kemudian oke Kita kecilkan Ya Kita pilih enter Kemudian ctrl S Close Nah, akan jadi Seperti ini Atau bisa coba kita langsung Ternyata kurang Efektif Jika langsung dibesarkan Ya Kita enter lagi Nah, misalkan seperti ini Oke, setelah sudah Kita pilih save Ya Pilih save Taruh di desktop Formatnya JPEG Kita beri nama Spiderman 1 mockup Nah, seperti itu Untuk tutera kali ini Mungkin terkesan sangat Singkat ya Hanya 5 menit aja Karena pada intinya Aku hanya ingin Membagikan dan Mendemokan Tentang mockup ini Gimana? Untuk mockupnya Teman-teman bisa pakai Ya, secara gratis Dan Ingat Linknya ada di deskripsi Dan tentunya File-file ini juga Aku upload juga Untuk bagian groom Yang ini Ya, supaya teman-teman Juga bisa pakai Oke, untuk Cara kali ini Mungkin segitu aja dulu Ya Bila teman-teman Ada request Ingin dibuatkan tutorial Seperti apa lagi Teman-teman Bisa ketikkan Di kolom komentar Oke, dan bagikan video ini Ke teman-teman yang lain Share ke media sosial Kalian ya Supaya bisa mendapatkan 1000 subscriber Dan kita akan melakukan Giveaway Oke Mungkin sampai sini aja dulu Jangan lupa Subscribe Ya Like Dan Comment Dan Apalagi Udah kayaknya Itu aja Dan terima kasih Sampai bertemu Di video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax